Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat pada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Dalam rangka pemeriahkan hari ulang tahun atau HUD ke-77 Republik Indonesia, Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan dengan sangat semangat menggelar berbagai kegiatan lomba. Di halaman Kantor Disko Minfosan Balangan, Kamis 18 Agustus 2022, berbagai lomba ini dikelar selain untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, yaitu juga untuk menambah keakrapan rasa kekeluargaan antar karyawan dan karyawati Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan, Muhammad Nur menyampaikan kemeriahan dalam rangka HUD ke-77 RI ini sangat disambut antusias oleh karyawan maupun karyawati Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan. Ini tentunya juga dalam rangka kita untuk mempererat sesama karyawan sehingga terjalin kerjasama dan rasa kekeluargaan di antara karyawan-karyawati Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan. Terpisah ditemui usai lomba, panitia pelaksana, Dwi Kamerdeka Wati mengatakan pada pelaksanaan lomba 17 Agustus kali ini, Diskomilkosan Balangan ikut memeriahkan dengan mengadakan berbagai macam lomba. Di antaranya lomba makan kerupuk, memasukkan pensil ke dalam botol, estafet tepung, balon berubu dan tarik tambang. Ini sebenarnya untuk rame-ramean aja sih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut untuk tahun-tahun ke depannya supaya menambah kekompakan untuk karyawan-karyawati di Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan. Dwi Ka berharap untuk tahun ke depan agar kegiatan seperti ini terus berlanjut sehingga bisa menambah kekompakan karyawan dan karyawati di Skomin Pusan Balangan. Ada pun lomba yang dimenangkan salah satunya lomba tarik tambang yaitu juara 1 bidang Aptika, juara 2 bidang Statistik dan juara 3 bidang PIKP. Dewi Sinta dan Juru Kamera Nanda Yuliardi melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Juga ada 1 bidang PIKP. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.